Dalam public speaking, ada anatomi yang digunakan oleh banyak public speaker agar tampil dengan sangat elegan. Tentu teman-teman sudah paham, apalagi Anda sebagai public speaker, sebagai seorang pencerama, yang tampil di patas panggung ataupun di atas mimbar dan forum-forum lainnya, tentu ini sudah menjadi hal yang lumrah. Seperti ada opening, lalu apa lagi? Betul, ada isi, dan yang terakhir, apa? Betul, closing. Nah, dari ketiga komponen anatomi ini, sudah banyak sekali yang sudah memahami bagaimana teknik opening dan juga bagaimana supaya tersistematis dalam menyampaikan isi materi. Namun ada hal yang tak kalah penting dari itu semua, dan ini yang akan Anda dapatkan bagaimana kita naik level dalam dunia public speaking. Apa itu? Bagaimana kita menutup setiap public speaking kita, materi kita, dengan closing teknik yang menarik. Bagaimana polanya? Bagaimana caranya? Saya akan share kepada Anda sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Sarwandi Eka Sarwini. Kali ini kembali lagi untuk share kepada teman-teman semua bagaimana kita bisa naik level dalam dunia public speaking. Sebelum-sebelumnya, saya sudah membagikan banyak sekali tutorial dan video terkait public speaking. Anda boleh cek di playlist yang ada di atas ini. Oke? Anda mungkin sudah berlangganan sebelumnya, nah tapi Anda yang belum pernah berlangganan, Anda boleh untuk berlangganan gratis untuk Anda. Caranya, ya tinggal tekan tombol subscribe. Oke? Nah, mudah-mudahan video kali ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk Anda, sehingga Anda bisa lebih baik lagi tampil menjadi public speaker. Baik, kita mulai. Jadi teman-teman semua, kali ini ada banyak sekali materi atau video yang membahas tentang teknik opening, bagaimana menyampaikan isi yang tersistematis. Namun ada banyak yang belum paham bagaimana teknik closing atau cara menutup sebuah materi, sebuah pidato yang ciamik dan unik. Jadi teman-teman semua, teknik closing ini tidak kalah penting dari yang lainnya. Kenapa? Ini seperti sebuah pesawat yang kita terbangkan. Pada saat take-off, itu ibarat opening dalam public speaking. Nah, itu adalah masa-masa tegang memang. Tapi, kalau Anda lihat, lebih menegangkan lagi pada saat kita bagaimana menutup public speaking itu dengan cara yang menyelamatkan kita. Cara yang betul-betul bisa menjadi kesan. Karena, Itu kata Rasulullah, bahwa segala sesuatu, segala amalan tergantung yang akhir. Dalam public speaking juga menentukan sekali pada saat kita closing, pada saat kita menutup. Nah, bayangkan kalau pesawat itu mendaratnya sangat mulus, aman, dan nyaman. Wah, tentu ini akan menjadi sesuatu yang bisa dikenang dan bisa terus terbayang-bayang oleh customer atau audience atau ya peserta kita lah gitu. Jadi, teman-teman semua, ini amat-amat penting sekali kita pelajari pola-pola dari closing di dunia public speaking. Nah, ada tiga tips untuk Anda, teman-teman semua. Bagaimana kita bisa menutup public speaking kita dengan cara yang unik dan menarik. Nah, yang pertama, Kalau kita mau menutup, Saya biasa menggunakan teknik, Menggunakan atau mengambil sebuah quote Dari tokoh-tokoh terkenal. Nah, contoh, contoh. Sebelum saya menutup materi saya hari ini, Izinkan saya mengutip kata-kata dari Margaret Thatcher, Mantan Perdana Menteri Inggris. Beliau mengatakan, Yang artinya, Perhatikan apa yang Anda pikirkan, Karena itu akan menjadi sebuah perkataan. Dan perhatikan apa yang Anda katakan, Karena itu akan menjadi sebuah tindakan. Dan perhatikan apa yang menjadi tindakan Anda, Karena itu yang akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan perhatikan setiap kebiasaan Anda, Karena itulah yang akan menentukan nasib Anda, Dan itulah yang menjadi nasib Anda. Dalam arti lain, Bahwa apa yang Anda pikirkan, Itulah yang menjadi kenyataan. Sekian dan demikian. Nah, begitu teman-teman semua. Itu adalah cara pertama, Anda mengambil quote-quote dari tokoh-tokoh terkenal. Jadi Anda bisa mencari quote-quote menarik, Yang sesuai atau terkait dengan materi Anda barusan, Yang Anda sampaikan. Pada saat sesi isi, Yang sudah sangat luar biasa, Opening-nya juga keren. Nah, teknik closing-nya juga penting. Nah, itu adalah satu tips yang pertama ya. Lalu, Yang kedua, Adalah teknik menggunakan pantun. Iya, Ini pantun juga sangat luar biasa. Ada teman saya, Seorang public speaker yang sangat keren banget, Namanya Rijal Jamal. Itu sangat bagus banget dalam membawakan pantun. Dia pelestari pantun di kota Makassar. Saya banyak belajar sama orang ini. Dan Alhamdulillah, Saya baru saja diundang podcast di studio beliau. Dan Anda boleh lihat bagaimana percakapan saya Tentang dunia motivasi, Dunia motivator, Dunia public speaker. Anda boleh cek juga di playlist ini. Ya, ada. Ada video saya terkait dengan dunia motivator. Dan teman-teman semua, Beliau ini selalu membawakan dengan teknik pantun. Dan saya pribadi sebenarnya agak jarang menggunakan teknik ini. Namun, Saya memperhatikan public speaker yang menggunakan teknik pantun, Baik itu pada saat membawakan opening, Isi, Apalagi penutup, Itu sangat keren banget. Apalagi di Indonesia memang, Pantun ini sesuatu yang memang sangat disukai, Oleh penikmat, Atau pendengar, Atau penonton. Nah, Contohnya, Kalau Anda mau menutup dalam public speaking Anda, Anda boleh menggunakan, Pantun-pantun yang terkait dengan, Ya, Pada saat Anda membawakan materi. Contoh, Contoh nih, Kalau saya mau tutup ya, Contoh, Saya katakan begini, Sudah lama tak ketemu Pak Soni, Saya telpon untuk datang kemari. Saya Sarwandekasar Bini, Mohon pamit undur diri. Nah, Bisa seperti itu. Itu, Ya, Teknik pantun lah. Ya, Intinya Anda gunakan pantun untuk bisa, Menutup public speaking Anda, Materi Anda dengan cara yang menarik. Jadi pantun itu, Ya, Bisa tekniknya ya, Gunakan pola seperti ini teman-teman semua. Anda ambil dulu isinya, Isi pantun Anda, Isi pantun utama. Jadi, Polanya itu adalah isi pantunnya dulu. Ya, Contoh, Saya tadi katakan, Saya Sarwandekasar Bini, Mohon pamit undur diri. Berarti itu dua kalimat. Jadi, Saya, Ini contoh ya, Saya Sarwandekasar Bini, Mohon pamit. Undur diri. Nah, Ini adalah isi pantun utama, Bukan pemancingnya. Kalau pemancingnya tadi, Yang saya katakan tadi, Kebetulan, Saya mencari kata terakhir dari nama saya, Ni. Ini kata kunci pertama. Lalu yang kedua, Undur diri. Huruf ri. Nah, Saya tadi sedang kepikiran sebelum saya buat video ini loh. Apa kata terakhir, Ni. Terus, Apa suku kata terakhir dari ri, Yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Saya terlintas tanpa membuka kamus, Tanpa membuka apapun, Saya terlintas saja. Ni, Ni, Saya langsung teringat, Sony. Oh, Pak Sony. Wah, Bagus nih. Saya punya mentor, Saya punya guru, Ada ustad, Namanya Ustad Sony. Nah, Jadi, Saya sebut saja Sony. Lama tak jumpa Pak Sony. Nah, Jadi, Ada hubungannya kan? Kalimat, Untuk kalimat isinya. Lalu, Saya sampaikan lagi, Lama tak jumpa Pak Sony. Saya telpon untuk datang kemari. Saya telpon untuk datang kemari. Ri. Nah, Sehingga Anda bisa menutup dengan konsep ini. Saya Sarwandika Sarbini, Mohon pamit undur diri. Dan Anda boleh susun deh, Kalimat-kalimat yang sesuai dengan isi dari pantun yang akan Anda bawakan. Lalu, Pemencingnya ada di atas. Jadi, Ini isi. Isi pemencingnya di sini. Nah, Ada juga biasa pantun isinya kayak contoh. Ikan sepat, Ikan gabus. Lebih cepat, Lebih bagus. Itu bisa seperti itu. Atau, Ikan leleh, Ikan kakap. Banyak orang bertele-tele karena kebanyakan cakap. Contoh lah kayak gitu. Nah, Itu kalau misalnya itu pembukaan. Tapi kalau untuk penutup bisa seperti ini polanya. Nah, Contoh nama Anda. Anda boleh tiru aja. Anda tinggal ganti saja nama saya di sini. Saya, Siapa nama Anda. Lalu, Mohon pamit undur diri. Jadi, Tinggal ganti aja nama Pak Sony. Bisa. Bisa begitu. Itu pola kok. Itu pola. Jadi, Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda pada saat Anda closing. Oke? Terus, Apa yang ketiga? Tips yang ketiga adalah metode gado-gado. Maksudnya apa gado-gado? Anda boleh campur antara quote plus pantunnya. Quote plus pantunnya. Jadi, Contoh ya ya. Saya tadi mengutip kata-kata Margaret Thatcher. Jadi, Saya sudah sampaikan. What shall thought for they become your words? Sampai akhirnya, In other words, What you think you become? Apa yang Anda pikirkan, Itu yang menjadi kenyataan. Sekian dan demikian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Jika ada kelebihan, Itu datangnya dari Ar-Rahman. Saya, Sarawande Kasarbini, Mengucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bisa seperti itu polanya. Jadi, Anda boleh gado-gado. Anda boleh campur quote-nya dulu. Baru Anda tutup dengan pantun. Wah, Itu lebih keren lagi. Itu sudah plus-plus banget. Luar biasa itu. Jadi, Kalau sudah bisa, Dengan tiga tips ini, Wah, Keren banget lah. Pendaratan dari public speaking Anda, Sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan, Tips kali ini, Bermanfaat untuk Anda. Mudah-mudahan public speaking Anda, Penampilan Anda, Jauh lebih keren lagi. Saya, Mendoakan Anda lebih mantap Saat Anda tampil di manapun forumnya. Oke, Mungkin itu saja yang bisa saya share untuk kali ini. Jika ingin berlangganan video-video tentang public speaking Dan video tentang yang lainnya, Anda boleh tekan tombol subscribe. Jangan lupa untuk tekan tombol like juga ya. Atau Anda boleh komen juga di bawah Seputar apa yang Anda ingin saya bahas Di video-video lainnya. Oke, Itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!